Tak perlu waktu lama untuk tim anti-bandit Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya, menciduk penjam beretas milik emak-emak yang sedang jemput anaknya Les di Jalan Raya Wiyung, Wiyung Surabaya, pada Kamis, 18 Agustus 2022. Petugas hanya butuh waktu 2 jam saja, pelaku dibekuk polisi sekitar pukul 19 waktu setempat di tempat persembunyiannya, setelah menjalankan aksi jahatnya sekitar pukul 17 waktu setempat. Tersangka merupakan pecatan penjaga warkop asal Wiyung Surabaya, bernama Hading Resha, 21 tahun. Hading Resha beraksi seorang diri, dengan mengendarai motor Honda Beat yang dipinjam dari saudaranya. Ternyata, beberapa saat sebelum dibekuk, tersangka sempat membelanjakan uang hasil menjamret tas milik putri, 40 tahun, warga Sidoarjo, guna membeli beberapa barang kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan masih berusaha mencoba peruntungan, tersangka juga sempat ingin menguras uang korban dari kartu ATM. Namun upaya tersebut gagal total, karena tersangka tidak dapat memasukkan nomor PIN secara tepat sebanyak 3 kali, hingga membuat kartu ATM tertelan mesin. Hading Resha ternyata pernah menjalankan aksinya di kawasan depan stasiun sepanjang Sidoarjo, kawasan perumahan Grand Harvest, dan kawasan TPI di Wiyung, Surabaya. Namun aksi tersangka yang diakuinya berhasil, hanya di lokasi kawasan perumahan Grand Harvest dan TPI Wiyung. Polisi pun menemukan tas korban, di dalam kos yang ditinggali Hading Resha. Bahkan Hading Resha mengaku, sebelum ditangkap tim anti-bandit Polsek Wiyung Polresta Besurabaya, dirinya sempat ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Sidoarjo dan anggota Ditres Narkoba Pol Dajatim. Hading Resha tak menampik, jika uang hasil menjamret akan digunakannya membeli sabu. Pasalnya, selain menjadi jambret, ia juga berjualan sabu, sekaligus menggunakan serbuk kristal haram tersebut. Menangkan pikiran, menangkan pikiran. Emang sebelumnya kenapa pikirannya? Sumpah atau punya masalah? Stres ya? Apa yang stres? Hmm? Menangkan stres. Apa yang punya nikah? Iya, stres pengen nikah tak? Walap. Pengen nikah ya? Iya mas. Tapi belum punya uang. Stres. Terima kasih. Is tak menerima kasih. Nabi